Oke guys, karena hari ini rambut aku udah panjang banget, aku hari ini mau potong rambut di Bogor. Dimana? Yuk ikutin aku. Let's go! Sampai nih di tempat potongnya, namanya adalah Sniffa Bershop ya. Di jalan kolonen Ahmad Syam, nomor 8. Kita masuk yuk, let's go! Kalau kita masuk, ini dua lantai ya? Woy, ngantri guys! Oke, kita ngantri dulu aja ya. Ini kayaknya lagi rambut banget. Sekarang ngantri panjang nih, akhirnya sedar lagi kayaknya giliran aku. Isinya mau kemana ya Kak? Ini udah lima tahun, telangannya udah banyak ya, tapi ini rambut banget ya. Kenapa, kalau nipang? Akunya waktu ada, ini bagus ya. Ini bagus ya? Iya, bagus ya. Dari bayi juga bisa. Dari bayi bisa ya? Bisa di sini. Sampai kakek-kakek juga ada dia yang kosong ya? Ada, bisa di sini. Kalau shaving. Kalau tadi kan dia potong rambut dulu, terus shaving juga. Jadi dia pernahnya potong rambut sama shaving kan ya? Iya, kenapa. Yang sering orang-orang suka kan? Undercut di sini. Undercut ya? Undercut sih. Lata-lata undercut di sini. Kalau spesialisasinya ini, kosongnya di sini, bisa semua? Bisa semua. Musik metal, jadi ada kaset-kaset lagu lama metal. Iya. Contohnya kayak seperti itu. Ini yang kayak di sebelah kan. Cewek terima di sini. Oh, terambut juga terima. Kan balgur itu shop ada. Balgur itu bukan yang sosok ya? Iya. Kalau ada dikerjain aja. Kalau ada dikerjain juga. Oh. Di sini terima cukup panggilan ya? Terima juga di sini. Sniff ya? Sniff di sini. Masih dari sniffnya? Iya. Kalau cukup panggilan rumah berapa? Sesuai tarik. Sesuai tarik. Sesuai jaraknya juga. Kalau mau yang nincor-nincor promo nih guys. Ya kalian datang aja sebenarnya sampai cepat dari jam 12 ya mas ya. Sampai jam 4 ya. Iya. Kalau kalian nggak kerja ya. Kalau kalian kerja pasti kalian datangnya abisnya. Gak bisa promo. Iya. Pertama kali potong sini, langsung bikin member ya mas ya? Iya. Langsung minta aja member itu membernya gratis. Pertama kali gratis. Terus kalian nanti potong lagi. Setelah 7 kali potong kalian bisa 1 kali potong ya. Iya. Ini kelemahan aku kan nih. Yang dijambang nih. Jambang aku tuh kalau panjang itu ikal-ikal ya? Ya ikal. Terus sama rambut aku nih yang depan nih ya. Ini suka ada lubang ini nih. Ya juga ada. Bijet. Khususatnya sini buat bijet? Enggak. Maksudnya kalau udah dipotong tuh. Oh kalau udah dipotong dibijet. Air asal juga bisa di sini. Kayak rambutnya digambar-gambar gitu? Bisa. Kondro juga masuk di sini. Kondro itu apa? Kayak di Kepang kayak gitu. Oh di Kepang? Di Kepang. Oh berarti ini anak-anak Reiki ya. Temen punya Reiki gitu. Iya. Kalian mau Kepang-Kepang udah dipakai. Kepang tuh biayanya berapa mas? Di situ ada gak di tarif? Di tarif gak ada. Di sini ada lagi. Beda orang lagi. Terus barbaremannya juga sama. Styling doang juga bisa. Kalau Styling berapa? 20.000. 25.000. Di sini jual komen juga di sini. Harganya sekitar berapa? Dari 125.000 sampai harga 85.000. Yang 125 ada yang roka, dasperlip juga ada. disini kita bingung potongan rambutnya pengen kayak gimana itu ada referensinya ga mas? ada disini disini ada bukunya gitu ya kita bisa milih ya iya ada katalonnya nih cuman harus menyesuaikan dulu juga sama menyesuaikan sama bentuk muka dan rambut? iya jadi disini kita bisa request potongan rambutnya juga ya mas ya? iya dari gambar ya? dari gambar juga bisa tapi kalo ga cocok mas sama mukanya kalo ga cocok diubah lagi jadi barbarmainnya menyesuaikan bisa ngasih rekomendasi ya disini iya teper disini namanya apa ini? teper teper? iya jadi ga terlalu tipis yang ngelantuin disini tuh cewek ya? iya mikiranya tuh ga potong mas kan aku mikir bubbersut tuh buat cowok gitu ya nah kalo misalnya cewek ini mas yang potong disini tarinya juga sama? sama ya sama tapi motoknya ga pake yang gini ya kan? engga kayak gunting tapi gunting ya teper ya? iya belum selesai ada api lah setelah depannya mau di gimana kemarin ada bule potong disini juga ya mas ya? bule-bule disini bule ada lah bule ada ya? ada disini oh expatriate-expatriate gitu ya? iya jadi bule juga potong disini kayak jadi ini memang potongan rambut bule juga mereka bisa ngotong dan emang bule-bule itu pada cocok potong disini gitu aku pernah liat di instagram nya itu bule mana mas? dari Australia oh sorry mau ngundang ke rumah ada minor yang potong harus tiga orang gitu ya? iya pokoknya tiga orang sekitar 300 lah ya mas ya? kalo satu orang lebih mahal kalo satu orang lebih mahal jadi mendingan kalo ngundang ke rumah langsung tiga orang gitu ya? tiga orang, empat orang gitu ya? iya jadi lebih murah dulu awal bisa memotong gimana mas? emang pengen belajar memotong atau hobi mas? dulu emang niat saking pengen desain nya sampai jam 2 malam tuh masih memotong orang emang orang yang otodidak itu kadang bisa lebih jauh daripada yang belajar di sekolah ya mas ya? emang dia niat dan bakat ya mas ya? emang bakat sama niatnya iya tuh gundi buat nipis ini ya mas? iya ini namanya gundi apa mas? sasak sasak ya? iya iya dibijit semua iya dibijit semua iya dibijit semua tapi ada yang engga tadi sesuai permintaan sebenernya dipaketnya tuh sama kisah iya iya ini ada styling oke kita mau styling guys aku udah selesai fotong nih, ini mas mas seperti mas siapa namanya? mas debi mas debi ya oke guys ini aku udah dipotong mas debi ini hasilnya potong di smith ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati